Susu Evavorasi Namun konsistensinya cenderung lebih kental Susu Evavorasi bisa diolah menjadi berbagai macam olahan bisep yang manis dan gurih loh Jadi bisa banget untuk di stok di rumah Tapi sebelum menyimpannya yuk simak tips dari sejian sedap Bagaimana cara menyimpan susu Evavorasi yang benar supaya lebih awet dan tahan lama Pertama cek kondisi susu Evavorasi Saat membeli jangan lupa perhatikan benar-benar ya kondisi kemasan susu Karena hal ini juga akan berpengaruh dengan masa simpannya nanti Bila kalian membeli susu Evavorasi dalam bentuk kotak kardus Pastikan kemasannya tidak penyok apalagi bocor ya saselovers Sedangkan kalau kalian membeli kemasan yang kaleng Hindari membeli susu Evavorasi yang terasa berat ketika diangkat dan ada bintik coklat di permukaannya ya Karena hal tersebut menandakan kondisi susu Evavorasi yang sudah tidak baik Dua, menyimpan susu Evavorasi yang sudah dibuka Sebenarnya susu Evavorasi yang terbuka memiliki masa ketahanan di kulkas selama 3-4 hari saja ya Untuk itu karena sifatnya yang rentang terhadap kontaminasi bakteri Sebaiknya saselovers segera membungkus kaleng susu Evavorasi setelah dibuka Dengan begitu waktu penyimpanannya pun bisa lebih maksimal di dalam kulkas Tiga, hindari meletakannya di pinggir pintu kulkas Setelah kamu memastikan susu Evavorasi milikmu sudah tertutup rapat dengan plastik kret Selanjutnya kamu tinggal menyimpannya di kulkas bagian dalam chiller ya saselovers Mengapa? Karena spot ini dianggap memiliki suhu dingin yang stabil Sehingga mampu menjaga kualitas susu Evavorasi itu sendiri Sebaliknya hindari menyimpan susu di bagian pinggir pintu kulkas ya Karena suhu di area tersebut cenderung naik turun karena sering terpapar udara luar ketika dibuka Empat, hindari penyimpanan di freezer Sebenarnya untuk jenis susu biasa kalian boleh saja menyimpannya di dalam freezer supaya lebih awel Namun untuk jenis susu Evavorasi sebaiknya dihindari ya Karena pindakan ini bisa menyebabkan susu menjadi pecah atau terpisah Jadi tetap simpan di chiller saja ya dan segera gunakan sebelum batas maksimal masa simpannya yaitu 5 hari Itu tadi bagaimana cara menyimpan susu Evavorasi yang benar di rumah Kalau kalian menemukan perubahan cita rasa, aroma maupun tekstur pada susu Evavorasi kalian segera hentikan ya Karena bisa jadi susu Evavorasinya sudah tidak layak pakai Nah semoga tipsnya bermanfaat Sampai ketemu di video tips selanjutnya Bye-bye